Pembangunan beberapa ruas jalan tol di Indonesia terus dilakukan, bahkan beberapa di antaranya telah mencapai progres yang cukup signifikan. Diperkirakan pada rentan waktu tahun 2022 hingga tahun 2024, akan banyak ruas jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Permah Rakyat menargetkan penyelesaian sebanyak 16 ruas jalan tol baru sepanjang 332 km pada tahun 2022. Namun diketahui sepanjang 6 ruas jalan tol baru sepanjang 87 km telah rampung dikerjakan dan siap beroperasi pada bulan September tahun 2022 ini. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Permah Rakyat akan menyelesaikan pengerjaan 6 ruas jalan tol baru pada bulan ini. Artinya, seluruh jalan bebas hambatan tersebut akan menambah panjang jalan tol yang akan selesai. Dikutip dari salah satu sumber staff Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PUPR, Endra S. Atma Wijaya mengatakan, bahwasannya di bulan September saja kita ada 6 ruas jalan tol yang siap. Artinya itu sudah dilakukan uji layfungsi, nanti tergantung Pak Presiden apakah akan diresmikan atau tidak. Ya, artinya pengoperasian ruas-ruas jalan tol tersebut tergantung kepada keputusan Presiden Joko Widodo. Ada pun ke-6 ruas jalan tol tersebut diantaranya adalah Tol Pekan Merubang Kinang, lalu kemudian Tol Cibitung Cilincing, Seksi 2 dan Seksi 3, Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu, Seksi 2A, Jaka Sampurna Kayu Ringin, Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu, Rem Jati Waringin Barat, lalu Tol Serpong Balaraja, Seksi 1A, dan Tol Lubuk Linggau Curup Bengkulu, Seksi Bengkulu, Taba Penanjung. Endra mencatat total jalan tol baru yang telah beroperasi sejak tahun 2014 hingga saat ini mencapai 1.710 km. Jika ditambah dengan 6 tol baru, artinya total jalan tol baru yang beroperasi menjadi 1.797 km. Sementara pada tahun 2023 ditargetkan total jalan tol baru yang beroperasi mencapai 297 km. Pemerintah menargetkan total panjang jalan tol baru yang dibangun sejak tahun 2014 hingga tahun 2024 mendatang mencapai 2.500 km. Dengan demikian total jalan tol yang beroperasi pada tahun 2024 mencapai 4.000 km. Terima kasih telah menonton!